Halo guys, kembali lagi di channel Geologi bareng gue Gilang Dan kali ini kita kembali lagi ke seri review stadion yang ada di Liga 1 dan Liga 2 Indonesia Dan untuk episode kali ini, stadion yang bakal kita review adalah stadion Andi Matalata Atau stadion Mato Anging ya, markas dari PSM Makassar kalau disini Jadi ini sudah gue pilih stadionnya Kita main siang hari, summer fine oke, sudah Dan untuk timnya, disini udah gue pilih PSM Makassar bakal ngelawan Madura United ya Sebelum itu kita formasi dulu Formasinya PSM itu 4123 disini, gak akan gue ubah Kita lihat aja disini susunan pemainnya Gue gak tau ya ini udah update untuk transfer terbaru di bulan Januari atau belum Karena kayaknya udah mulai ada perpindahan pemain, beberapa tim juga udah beli-beli pemain Jadi mungkin squad ini gak terlalu sama dengan di real life-nya Tapi gak apa-apa karena ini belum update Jadi kita mainkan pakai pemain yang ada aja disini Di depan ada Yaakob Sayuri, Anko Janssen, Eka Pratama, Rashid Bakri, William Plum Ada Arvan, Abdul Rahman, Erwin Gutawa Ada Abdul Rahman lagi dan ada Hasim Kipung Untuk defender, terus untuk keepernya ada Hilman Shah disini Kita bakal menghadapi Madura United dengan formasi mereka 4-2-3-1 Ada Rafael Silva, Haris, Jaja, Bayu Gatra, Zulfi Andi, Asep, Berlian, Andik Terus Jemerson, Fahruddin, dan Sansan Fauzi Untuk keeper mereka pasang embrido Kita main 5 menit aja Mode jangan legend lah ya Superstar aja lah ya Takutnya susah nanti cetak golnya kita Udah waktunya cuma 5 menit Jadi kita main superstar saja 5 menit Kita fokusnya untuk lihat penampakan stadion Andi Matalata di PES 2021 Seperti apa nanti juga kita bakal mainin in-game-nya Gimana penampakan stadionnya Let's go langsung aja kita ke key off di babak yang pertama Oke inilah dia stadion Andi Matalata yang punya kapasitas Rp15.000 Terletak di Makassar, Sulawesi Selatan ya Dulunya namanya stadion ini itu stadion Mato Angin Sebelum akhirnya diubah menjadi stadion Andi Matalata Ini penampakannya dan ini masih Shopee Liga 1 Tapi kemarin baru aja rilis untuk BRI Liga 1 Tapi belum gua download Jadi nanti bakal gua download Dan mungkin next review stadion Tampilannya udah BRI Liga 1 ya Ini dia detail-detail lapangan Ataupun stadion yang kelihatan disini Dengan warna merah khas PSM Makassar Itu keren banget atapnya Ada efek-efek karatannya itu loh Semakin menambah realistis Terus juga pemandangan di sekitarnya Walaupun gak full Tapi pemandangan di sekitarnya Gua harap sih sama ya dengan versi aslinya gitu Ada rumah-rumah Ada bangunan-bangunan yang di luar stadion Nanti kita lihat Untuk di ininya deh Apa namanya Di fotonya nanti gua masukin Kita bandingin Oke let's go Kita lihat dulu sekeliling stadion Seperti biasa kita mulai dari Sebelah sana ya Tribun utama Oke liatnya dari sini aja Ini tribun utamanya Ada lorong untuk pemain juga masuk Terus Ada details-details Ya stadion ini Gak stadion yang besar-besar banget juga Tapi kapasitas 15.000 Dengan tribun Ini sih penuh sih ya Oke tribunnya yang Udah ada atapnya yang sebelah sini ya Dengan warna merah Terus juga ada kombinasi warna Ini kuning Ini lampu stadion Di atasnya juga Nanti kita bandingin dengan fotonya ya Gua masukin Ada bosowasemen sponsornya Terus Apa lagi yang bisa kita lihat Lebih dekat lagi coba Oke ini lebih dekat lagi Ini bench pemain Dan juga official Wah ada dua ya Ada yang disebelah sini Itu kursinya udah kursi Racing gitu Yang sebelah sana kursi biasa Dengan ada tulisan bosowasemen Di belakangnya Warna merah Pagar warna merah juga Sama sebelah sananya Dan ini untuk Lampu stadion seperti ini Warna merah putih Lalu kita Itu Untuk VIP Seperti itu Next Kita ke sebelah Arah sebaliknya Oke ini arah yang sebaliknya Ya tribun biasa Dengan pagar ciri khas dari Stadion-stadion yang ada di Indonesia Ya karena Gak tau mungkin keamanan pemain Lebih diperhatikan ya Jadi Supporter gak bisa asal masuk Gitu ke lapangan Ada artboard Eh sorry bukan artboard Ini Scoreboard Scoreboardnya udah digital disana Ada tulisan Stadion Andi Matalata Selamat bertanding Dan bosowasemen Begini tampilannya Sebelah sini Ada gedung-gedung juga Di belakangnya Rumah kayaknya tuh Itu kalau yang Punya rumah disitu Enak banget ya Bisa nonton bola Dari lantai duanya tuh Atau bisa naik ke atas genteng gitu Bisa nonton bola Langsung gratis dia Ini sebelah sini juga Tuh sama aja tuh Bisa tuh naik di atas Gedungnya situ Di deket Tower-tower air Sambil nonton pertandingan PSM Melawan Tim-tim di Liga 1 Oke Kenapa aja di fokus Ke gedung yang lain Kita Next ke Tampilan di Belakang gawang Utara dan selatannya Mana nih Oke Sebelah sini sih Nggak terlalu banyak Details Tribun biasa aja Tidak ada banyak Details Yang di sebelah satunya Kayaknya Ada details Oke Eh Yang sebelah sini ya Dengar kelihatan lagi Itu dia Gue nggak bisa lihat Details-nya situ Intinya itu Adalah banner gitu Ada Banner besar Ada gambar pemain-pemain DRIPS Emang kasar Ada Membawa bendera Bendera PSM Udah sih itu doang ya Details-nya Nanti kita coba Bandingin Kalau gue nemu Foto yang ada Banner ini Nanti gue masukin Jadi mungkin itu aja Untuk Penampakan dari Sekeliling stadion Anti Matalata Let's go kita lihat Bagaimana In-game-nya Untuk stadion ini Penampakannya Sebelah Abdul Rahman Nasim Kipu Eka Pratama William Blim Yaakob Sayuri Jauh banget ke belakang Arvan Rashid Bakri Masih gagal serangan PSM Belum Over top Oduh Nolos No No Gila Kebobolan Malah Rafael Silva Belum real face Madura United Tertinggal kita 0-1 Itu jatuh Tadi disana Tarik Backnya Oke Over the top Tidak offside Berhasil Cetak gol Madura United Tertinggal kita Tertinggal kita dari Tim Tandang Asim Kipu Oke Anko Yangsen Willian Blum Dapat Jakob Nice Willian Anko Anko Yangsen Yaampun Kira masuk Masih kena tiang Astaga Berapa kali Dua kali Keluang Ayo Anko Rasid Bakri Aduh Eka Pratama Lombol ke depan Ada Abdul Rahman Willian Arvan Eka Pratama Aduh Salah Pasim Nanti Pratama Kedepan Haris Tuh Haria Lombol ke depan Asim Kipu Nice Rasid Bakri Anko Idi Dapat lagi Anko Yansen Awas Awas Jangan lepas lagi Nice Abis tapi Waktunya Ya itu dia Akhir dari pertandingan Di babak yang pertama Ketinggalan kita 0-1 Lewat gold Rafael Silva Di menit ke-13 Ini ya Sekalian kita lihat Tuh Keren banget sih Kalau di-pass Keren banget ya Karena Ya dibikin Sebagus mungkin Nanti kita bandingkan Dan kita kasih rating Untuk Penampakan Stadion Andi Matalata Di AFA Project Yang hasil karya Teman-teman Dari AFA Project Oke Wiliat Nice Habib Rahman Tidak Tidak siap Hai aku dong pelanggaran dong Hai Aduh kenapa pas gue malah pelanggaran hai 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 Aduh pelanggaran biarin aja biarin Hai no 20-202 kita malahan ketinggalan aduh harusnya tadi pelanggaran aja ya gue biarin masih biar enggak pelanggaran kalau jadi kebobolan Hai udah diturunin jadi superstar padahal ini malah masih aja kalah nggak apa-apa lah ya lanjut aja minta kita bisa lihat stadion Andi Matalata detailnya pasif bakri Oke naso ampun hebat banget gitu ya sumpah hebat banget hai 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 abu tunggal lolos loh Banggalan Hai masih bisa diatapis belum hilang bola lagi awas jangan 0-3 siap enggak dong astaga emang 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 kalau emang 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 aman, aman, aman Ayo! Ayo Atakan ke Crottama Satu gol Apas. Gak apa, 202 Newton Awas hilfal Jajah tapi tidak apa-apa karena fokus kita adalah untuk review stadionnya jadi silahkan teman-teman kalian kasih komen di bawah mungkin teman-teman yang pernah nonton langsung di stadion atau fansnya PSM Makassar silahkan komen di bawah seberapa mirip stadion ini dengan versi aslinya penampakannya secara warna, rumput, tribun terus juga ya detail-details yang lain silahkan kasih rating 1-10 berapa ratingnya dan kalau kalian mau request untuk stadion yang lain tulis juga ya di kolom komentar di bawah untuk tim-tim yang mungkin belum gue review jadi nextnya kalian pengen gue review stadion yang mana kalau ada di patchnya atau di patch ini langsung nanti gue bikinin untuk review stadionnya let's go kita akhiri saja untuk episode kali ini terima kasih untuk kalian yang sudah menonton jangan lupa like, komen, dan share kalau kalian suka dengan videonya dan buat yang baru bergabung tentunya jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini sampai jumpa lagi di review stadion BRI Liga 1 ataupun Liga 2 lainnya bye-bye sampai jumpa lagi selamat menikmati